Libur panjang akhir pekan akan segera berakhir dan untuk mengetahui kondisi di jalur puncak Bogor, Jawa Barat kita akan pantau situasi di sana dengan Boy Mardo langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat Boy Mardo bagaimana pantauan arus lalu lintas di arus balik hari ini? Boy Mardo Boy Mardo Pani memasuki hari terakhir libur panjang saat ini situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat masih terlihat relatif sepi dan memang untuk pagi tadi sudah diberlakukan sistem one way dari arah Jakarta menuju puncak Bogor dan memang itu untuk diberlakukan karena untuk mengurangi volume kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta dan untuk mengetahui bagaimana nanti rekayasa lalu lintas apabila penumpukan kendaraan terjadi di Simpang Gadok saat ini saya sudah bersama dengan kasat lantas Pores Bogor yakni AKP Hasbi Ristama ya selamat siang Pak Hasbi ya selamat siang Mas Pak Hasbi bisa dijelaskan Pak Hasbi untuk menyiasati penumpukan kendaraan yang terjadi nantinya di Simpang Gadok ini bagaimana dari Pores Bogor? Jadi kami menjelaskan bahwa saya memang hari ini kita sudah prediksikan adalah hari puncaknya masyarakat yang ingin kembali ke Jakarta artinya lebih banyak masyarakat yang turun ke bawah dibandingkan naik turun ke atas bisa kita lihat tadi pagi untuk kendaraan yang naik ke atas itu relatif lebih sedikit namun jumlah volume kendaraan sudah mulai meningkat yang untuk menuju ke arah bawah terbukti dari hasil dari data kami di gerbang tol Ciawi adalah di hari pertama di hari Jumat itu 34.000 kendaraan yang naik ke atas puncak bahkan hanya 22.000 saja yang turun namun di hari Sabtu itu sudah hampir 33.000 yang sudah turun malah yang naik hanya 27.000 kendaraan tentunya kita akan melaksanakan sistem one way ini sendiri lebih cepat lebih awal adalah satu jam setengah lebih awal ya ini pukul jam 12.30 kita sudah melakukan sistem one way itu sendiri oke Pak Hasbi semalam itu kan sudah terlihat penumpukan kendaraan yang menuju arah puncak dan memang berapa banyak total kendaraan yang menuju arah puncak dari semalam hingga hari ini? untuk tadi malam sendiri mulai sampai tadi pagi data yang kami masuk adalah hampir 27.000 kendaraan yang naik ke atas puncak namun untuk turun sendiri itu hampir 34.000 kendaraan yang turun jadi memang sudah banyak yang turun karena kita juga lihat tiket okupansi dari hotel sendiri itu semua ada pulibuk jadi kita bisa predisikan adalah hari ini merupakan hari dimana masyarakat yang berbondong-bondong untuk kembali menuju ke Jakarta ada berapa sesi Pak nantinya diberlakukan sistem one way yang berada di Simpang Gadok ini? untuk one way sendiri kita hanya melaksanakan dua kali saja pagi sampai ke siang dan siang hingga ke sore dan kita tidak pernah melakukan sistem one way di malam hari mengingat itu lebih riskan dan lebih bahaya kemudian untuk sistem one way sendiri kita juga ingin menghimbau kepada masyarakat misalkan ada masyarakat yang ingin jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 5 ingin ke puncak lebih baik lebih awal jam 12.30 lebih awal atau setelah maghrib baru naik ke puncak karena akan sangat disayangkan jika dia harus menunggu hingga pukul siang hari menunggu di jalan tol untuk pengamanan sendiri ada berapa aparat personil yang diterjunkan untuk mengamankan ataupun mengalirkan arus lalu lintas nanti? jumlah personil yang kita siapkan sebanyak kurang lebih 150 orang yakni 100 orang dari lalu lintas 50 orang itu terdiri dari anggota Sabara dan anggota Posek terima kasih Pak Hasbi ya baik Fandi itu tadi hasil wancar saya bersama AKP Hasbi Ristama yakni Kasat Lantas Pores Bogor dimana menjelaskan bahwa akan ada 2 sesi pengalihan arus yang nantinya diberlakukan di Simpang Gadok ini dan memang untuk total kendaraan yang melintasi sejak semalam dan hingga hari ini ada sebanyak 21 kendaraan dan memang untuk pantauan kami sejak pagi tadi hingga pukul 11 siang ini kendaraan yang melintasi dari arah Jakarta ataupun menuju arah sebaliknya didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 kembali ke Anda Hasbi ya Bowe Mardo melaporkan langsung dari kawasan ataupun di Simpang Gadok di puncak Bogor, Jawa Barat